Kamu dengerin dulu penjelasan ayah. Ayah gak harusnya dengerin aku. Bunda, itu kejebak dalam list itu bukan cuma musibah, tapi emang yang direncanakan. Itu gak mungkin. Naya, ayah berusaha digabarin kalau kamu sama Om Firman, terus Jason kesini mau cek rekaman CCTV. Apa itu bener? Ayah pasti tau kan aku kesini itu ngecek rekaman CCTV kemarin. Bunda kejebak dalam list, dan ayah langsung nyuruh orang buat ngerekayasa CCTV itu. Ya gak heran sih kalau banyak bagian yang dipotong, karena sisanya udah dihapuskan sama ayah. Kamu dengerin dulu penjelasan ayah. Ayah gak harusnya dengerin aku. Bunda, itu kejebak dalam list itu bukan cuma musibah, tapi emang yang direncanakan. Itu gak mungkin. Perusahaan ini milik kakek kamu. Bunda kamu tuh polis utamanya. Jadi gak mungkin ada orang berani mencari bunda kamu di dalam kantor ini. Justru itu, Pak Harga. Pelaku utamanya tau betul, kalau bundanya Raya itu adalah pewaris di dalam perusahaan ini, dan dia berniat untuk menguasainya. Makanya pelaku itu bisa jadi itu orang luar, yang dilindungi oleh orang dalam yang ada di dalam perusahaan ini. Saya gak terima anda, nono Wilda. Saya gak nyebut sama Wilda. Ngerti gak? Ngerti gak? Justru sikap Pak Harga yang seperti ini, ini keliatan sangat panik. Seperti Pak Harga menyembunyikan sesuatu, dan apalagi tadi pagi saya lihat Wilda datang ke kantor ini. Jangan fitnah, Wilda. Anda sengaja kan mancing emosi saya depan Raya, biar Raya curiga juga sama saya. Iya kan? Aku dari awal emang udah curiga sama ayah dan juga Tantu Wilda. Karena Tantu Wilda dari dulu selalu bagu bunda. Anda bener-bener udah pengaruhi anak saya? Kalau Pak Harga gak mau anak Pak Harga sendiri dipengaruhi oleh orang luar, yang bisa berdampak buruk, harusnya Pak Harga bisa lebih dekat dengan anak Pak Harga sendiri. Bukan selalu melindungi orang yang selama ini selalu mencelakai Nabila. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa.